Perumahan Green Al-Fat, Jalan Kebun Indah, Kelurahan Soekarami, Kejamatan, Selebar, Kota Bengkulu, Rabu malam kedatangan pencuri, salah satu rumah warga setempat yakni rumah Muhammad Iksan yang menjadi sasaran. Pelaku dikatakan korban masuk ke rumah diperkirakan Kamis Dinihari, karena saat kejadian ia sedang berada di luar rumah, sedangkan adiknya sedang tertidur. Diperkirakan pelaku sudah mengetahui kondisi rumah sedang sepi dan masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Korban mengetahui rumahnya kemasukan pencuri dan berhasil mengambil handphone seharga 7 juta rupiah setelah korban pulang. Pelaku dikatakan Muhammad Iksan sempat terlacak keberadaannya di Kabupaten Seluma. Setelah ada keluarga korban yang melihat postingan seseorang dan dari ciri luar diketahui bahwa handphone tersebut adalah handphone milik adik korban. Korban dan saudaranya yang sudah menghubungi pelaku dengan berpura-pura mau membeli handphone tersebut sempat bertemu. Namun setelah bertemu, pelaku yang curiga dan sempat diinterogasi berhasil melarikan diri. Waktu rumah kita kemasukan maling itu kejadiannya malam Kamis. Hari Kamisnya kita bikin LP, kemudian di malam Jumatnya ada saudara saya yang kerja di konter. Punya konter tempat servis HP lah. Jadi sebelum kejadian itu, HP adik saya itu sempat rusak. Ganti LCD, jadi mungkin ya dibongkar lah sama saudara itu kan. Nah malam Jumat itu saudara saya nemukan HP adik saya itu ada. Alian Toro, RBTV melaporkan.